Intro Aksi orang tak dikenal kembali terjadi di jalan statistik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada minggu 30 April 2023 Diketahui dalam kejadian tragis itu, dua warga menjadi korban diantaranya Asri Obed berusia 54 tahun dan Yonatan Arwan berusia 45 tahun Kabupaten Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, saat ini Polres Yahukimo tengah menangani kasus tersebut Mengutip Tribun Papua.com, Beni kepada wartawan mengatakan, setelah aparat tiba di lokasi, pihaknya langsung melakukan penyisiran serta olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui jejak pelaku yang bertanggung jawab atas kematian kedua korban Beni menjelaskan kedua korban yang ditemukan di dua lokasi yang berbeda Beni menyebut korban Yonatan Arwan ditemui di bagian belakang rumah miliknya, sedangkan korban Asri Obed ditemukan di bagian kebun belakang rumah Sekedar informasi sebelumnya kejadian yang sama terjadi, pada Senin 24 April 2023 di kilometer 6 DKI Kabupaten Yahukimo Dimana aksi OTK itu juga menewaskan dua korban, yakni S berusia 58 tahun dan M berusia 36 tahun Yang saat itu tengah berkebun sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur siang Hingga saat ini, Polres Yahukimo masih mendalami dan menangani kasus tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!